Pemerintah Amerika Serikat memiliki gudang persenjataan yang disembunyikan di wilayah Israel. Gudang yang dikenal sebagai World Reserve Stocks for alias Israel atau WRSA ini, kembali menjadi pusat perhatian dunia. Hal itu merujuk pada pengakuan mantan pejabat AS yang menyebut gedung putih telah mengisi ulang gudang amunisi dan persenjataan tersebut setelah menipis karena dipakai Israel secara berhambur-hambur di jalur Gaza. Terkait WRSA, ex-pejabat Pentagon itu menyebut Israel bisa kapanpun memakai persediaan senjata dan amunisi di lokasi tersebut jika dibutuhkan. Gudang itu dibuat pada tahun 1980-an untuk memasok tentara AS jika terjadi perang regional. WRSA-I adalah simpul terbesar dalam jaringan global penyimpanan senjata AS. Meskipun Tel Aviv secara hukum tidak diizinkan untuk menggunakan WRSA-I, pada faktanya Israel mendapat keistimewaan dari AS soal transfer senjata ini. Secara formil, penjualan senjata juga harus melalui persetujuan Kongres AS. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!